setiap pemberian, kamu ada tanya tentang beri bukaan setiap pemberian itu jika lopat sasaran ketika orang kak Adin terhati janji eh waktu itu kita dapat waktu orang kak Adin telah dapat umur, ini kan tanda kesalahan kenapa salah, tanda tanda salah jika mati tibi orang ini saya kocak apas setahun kak Adin waktu orang haram atau yang laku waktu orang haram yang laku apaku haram termasuk apas setahun bulan Adul Fitri dengan ayah matashrik, ini hukum haram seperti yang pemerintah pusat sering memberikan bantuan PKH, sembako untuk rakyat bagaimana hukumnya ahli waris mengambil dan menggunakan bantuan tersebut dikaryakan yang mempunyai hak sudah wafat setiap pemberian, kamu ada nih ini banyak tanya tentang beri bukaan setiap pemberian, jika lopat sasaran ini tidak boleh, jangan undang-undang ewa tidak ke orang yang sedaya pastah ewa tidak ke orang yang sedaya ini salah, kalau itu sesuai ewa tidak ke orang yang miskin ewa tidak ke orang yang miskin ini tidak boleh, gampang ada ini ini tidak ke orang yang sedaya ingin mohon lah masuk sesuai kalau bantuan apa saya masuk akibat dengan undang-undang, ini tidak masalah jadi caranya ke orang yang menyebabkan setiap pemberian di pusat, peraturannya sesuai, kalau beratur sesuai, wismasok wismasok dan saya tidak tahu, peraturannya tidak ada apa saya unding ini saya andik peraturan seperti apa namun tak sesuai peraturan, berarti tidak boleh mengalak, sesuai oleh mengalak bagaimana jika orang menepati janjinya pada orang yang sudah meninggal saya punya janji kepada teman saya bahwa saya akan memberikan kado ulang tahun padanya, namun sebelum saya memberikan ternyata teman saya sudah meninggal iya doa akibat, iya tak usah beri kado orang yang lama hati ketika orang yang kadin terhati janji ewa waktu eh kita dapat waktu orang yang kadin yang telah dapat umur, ini kan tandik kesalahan kenapa salah, nanti salah bagaimana hukumnya berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha bagi orang yang punya hajat ingin berpuasa selama 3 tahun atau lebih haram jelas haram saya koca apa setahun kak dintoh, waktu orang haram maka tidak akan lakukan waktu orang haram tidak akan lakukan tapi termasuk apa telasan Idul Fitri dengan ayah matashrik, ini kan hukum haram ini kan jelas apakah bisa dikatakan itu makni orang yang melakukan sujud tapi selama sujud jari tangannya kakinya bergerak-gerak nikah, ulamak ada buhaki dan aku tidak mengikuti saya tetapi hanya mengikuti orang tidak mengikuti dengan kitab Madhub Shafi'i tetapi aku tidak ingat sehari-hari maklumat kita sampai sampai without oke silakan bahwa aku linda Brigit kan kita termasuk kulis oli sema'fu selamat menikmati